Intro Di babat Abisevila, Christian Eriksen optimistis Manchester United Bakal bangkit Playmaker Manchester United, Christian Eriksen Membuktikan bahwa penderitaan tidak akan larut dalam kekecewaan Setelah dikalahkan oleh Sevilla Saya percaya setan merah akan memberikan reaksi cepat usai tumbang di laga ini Dini hari tadi, Manchester United berhadapan dengan Sevilla Di leg kedua perempat final Liga Eropa 2023 Di laga itu, Manchester United harus rela di permaktuan rumah dengan skor telak 3-0 United tidak punya banyak waktu untuk meratakan kekalahan tersebut Di akhir pekan ini, setan merah menunggu sebuah laga krusial Yaitu menghadapi Brighton di semifinal FA Cup 2023 Eriksen optimistis Manchester United bakal bangkit di laga tersebut Ya, saya rasa kami akan mudah bangkit dari kekalahan ini Ujar Eriksen kepada BT Sports Eriksen menilai Manchester United tidak perlu terlalu merisaukan kekalahan mereka melawan Sevilla Ia menilai setan merah hanya mengalami hari yang buruk Jadi mereka lebih baik fokus untuk melanjutkan di laga berikutnya Saya rasa semua pesepak bola pernah mengalami hari yang buruk Dan hari berikutnya segalanya akan berubah Saat ini kami harus mengubah mentalitas kami untuk bangkit dari kekalahan ini Lanjut Eriksen Lebih lanjut, Eriksen menilai setan merah kini harus fokus pada pertandingan melawan Brighton Ia menilai The Seagulls adalah lawan yang tidak kalah berat Sehingga setan merah harus tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini Kami tahu bahwa di akhir pekan nanti kami akan melawan tim yang benar-benar berbeda Jadi mulai sekarang fokus kami adalah mengalahkan Brighton, tambahnya Manchester United mendapatkan tambahan tenaga jelang laga semifinal FA Cup tersebut Bruno Fernandes dipastikan bisa bermain sejak awal di laga ini Karena sang playmaker harus absen melawan Sevilla akibat akumulasi kartu Belum menyerah, Manchester United masih berharap Frankie de Jong gabung Manchester United Manchester United nampaknya belum patah arang dalam perburuan tanda tangan Frankie de Jong Setan merah dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang Barcelona itu di musim panas nanti Nama de Jong sudah sejak lama dikaitkan dengan Manchester United Gelandang timnas Belanda itu diketahui jadi pemain yang sangat diidam-idamkan Eric Ten Hag Namun sayangnya ketertarikan Manchester United pada de Jong itu bertepuk sebelah tangan Pasalnya sang gelandang berulang kali mengatakan bahwa ia bahagia di Barcelona dan tidak tertarik untuk pindah Dilansir ESPN, Manchester United belum menyerah untuk mendatangkan sang gelandang Mereka akan mencoba lagi untuk merekrut de Jong di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak akan menyerah untuk mendatangkan de Jong di musim panas nanti Eric Ten Hag menilai de Jong adalah kepingan puzzle terakhir dari skuad Manchester United Ia meyakini setan merah bakal sulit dihentikan dengan kehadiran de Jong di lini tengah mereka Itulah mengapa Eric Ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk terus mencoba merekrut de Jong meski sang gelandang menolak Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendatangkan de Jong masih belum tertutup seutuhnya Barcelona berpotensi menjual sang gelandang di musim panas nanti ini disebabkan Las Azulgrana harus mengumpulkan dana sekitar 150 juta euro Agar bisa mendaftarkan pemain baru ke La Liga akibat keuangan mereka yang minus Alhasil Barcelona mau tidak mau harus menjual beberapa pemain mereka Dan de Jong dikabarkan masuk dalam daftar jual Barcelona tersebut karena mahar transfernya yang tinggi Barcelona sendiri dilaporkan tidak akan menaikkan harga de Jong di musim panas nanti Tim asal Katalunya itu dilaporkan akan menjual pemain timnas Belanda itu di kisaran 85 juta euro Manchester United pagari Alejandro Garnacho, Mascerano lobi setan merah Argentina yang akan mengikuti piala dunia U20 terus mempersiapkan skuad untuk tampil sebagai tuan rumah Pelatih timnas Argentina U20, Javier Mascerano memanggil penggawa Manchester United, Alejandro Garnacho ke dalam skuad pilihannya Namun terpilihnya winger Manchester United itu menyisakan cerita kurang mulus Hal itu disebabkan sikap Manchester United yang tak mau melepas Garnacho mengikuti piala dunia U20 Pihak klub tak mau kehilangan Garnacho saat tampil di momen-momen akhir Liga Inggris Manchester United tak ingin mengambil risiko dengan melepas Alejandro Garnacho secara sembarangan Mascerano ingin setan merah melepas Garnacho untuk membela Argentina di piala dunia U20 Rencananya, Mascerano akan terbang ke Manchester pada hari Senin, tanggal 24 April tahun 2023, waktu setempat Ia berharap bisa mengubah kebijakan klub untuk melepas Alejandro Garnacho Hal yang dilakukan Manchester United itu padahal sudah dilarang keras oleh FIFA FIFA melarang klub menghalangi pemain yang mendapat panggilan tim nasional untuk membela negaranya Alejandro Garnacho menjadi satu dari sepuluh pemain tim nas Argentina U20 yang bermain di Eropa Garnacho tak hanya numpang tenar bersama Manchester United Ia langsung menjelma sebagai pujaan publik Old Trafford dengan performa ciamiknya Keberaniannya menggiring bola di sisi kiri penyerangan membuat lawan-lawannya kerepotan Aksi Garnacho bersama Setan Merah sedang berada di titik puncak mulai Januari hingga Maret tahun 2023 lalu Sayangnya laju impresif pemain 18 tahun itu terhenti lantaran cedera yang membelitnya Setelah absen beberapa waktu, Garnacho sudah mulai kembali pulih Ia baru-baru ini mengunggah foto dirinya kembali mengenakan sepatu sepak bola Hal itu mengindikasikan dirinya siap kembali berlatih dan merumput lagi Tambah beberapa pemain lagi, Manchester United bakal jadi penantang gelar juara yang serius Michael Owen baru-baru ini memberikan prediksi mengenai mantan klubnya, Manchester United Ia percaya bahwa di musim depan, Manchester United bakal sulit dihentikan jika mereka menambah armada mereka Sejauh ini, Manchester United menunjukkan progres yang bagus bersama Ten Hag Setan Merah mulai menunjukkan permainan yang apik dan juga mulai konsisten Owen percaya bahwa Manchester United sedikit lagi akan jadi penantang gelar yang serius Manchester United saat ini bermain dengan sangat baik, buka Owen kepada Demetro Owen menyebut bahwa performa Manchester United belakangan ini memang apik Namun ia belum melihat Setan Merah jadi penantang gelar yang serius Saat saya melihat permainan mereka, saya belum melihat bahwa mereka sudah kembali seperti dahulu Saya rasa masih ada jarak yang harus mereka tempuh untuk kembali mendominasi seperti dahulu, sambung Owen Mereka saat ini memiliki manajer yang tepat dan saat ini ada aura positif dalam tim ini Namun seperti yang saya bilang, andai musim baru Liga dimulai saat ini Saya tidak akan menaruh Manchester United sebagai kandidat pesaing gelar juara seperti Arsenal dan Manchester City Menurut Owen, Manchester United sebentar lagi akan menjadi penantang gelar yang serius Ia menyebut Setan Merah hanya perlu memperkuat tim mereka dengan sejumlah pemain dan mereka akan sulit dihentikan Saya rasa Manchester United masih perlu memperkuat tim mereka, mereka harus melakukan itu di musim panas nanti, sambung Owen Saya rasa United hanya kurang beberapa pemain lagi untuk menjadikan tim mereka jadi lebih baik Karena untuk saat ini kualitas tim mereka belum setara dengan Arsenal atau Manchester City, imbunya Sei Jasim PD bakal jadi pemilik baru Manchester United, Glazer Out Keluarga Glazer telah mengumumkan pada November tahun 2022 bahwa mereka sedang menjajaki alternatif strategis untuk Manchester United termasuk potensi penjualan Sei Jasim dan pemilik Ineo Sir Jim Ratcliffe muncul sebagai pelopor untuk menyelesaikan pengambil alihan Manchester United Pada penawaran putaran kedua pengambil alihan Manchester United, Sei Jasim dan Ratcliffe diduga mengajukan tawaran senilai 5 miliar pound Sementara Glazer bertahan dengan nilai 6 miliar pound Sei Jasim masih bertekad untuk membeli klub yang bermarkas di Old Trafford Ia bersiap untuk mengajukan penawaran ketiga pada akhir April tahun 2023 Namun, ada keyakinan bahwa pemilik bersama Manchester United, Joel Glazer dan Afram Glazer, condong untuk menerima investasi minoritas Perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat, Carlyle Group, dilaporkan ingin mengakui sisi saham minoritas Penawaran mereka sedang diperiksa Rainey Group, yang menangani proses penawaran atas saham Glazer Ares Management dan Elliot Investment Management juga ingin membeli sebagian kecil saham di klub Yang akan memungkinkan keluarga Glazer untuk tetap berada di Old Trafford Terlepas dari perkembangan terakhir, menurut The Guardian, Sei Jasim percaya diri akan berhasil dengan tawarannya Ia mengajukan penawarannya melalui Nine to Foundation dan hanya tertarik untuk menyelesaikan pengambil alihan penuh klub Sei Jasim sebelumnya telah menyatakan tawarannya sepenuhnya bebas dari utang Tawaran itu dapat memberi Sei Jasim keunggulan dibandingkan Radcliffe, yang telah mengindikasikan tidak mau menghapus utang Manchester United Di dalam lapangan, Manchester United sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Sevilla Pertandingan ini akan dimainkan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Jumat 21 April 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat Di Liga Inggris, Manchester United terus berusaha menjaga posisi tiga besar Dengan 59 poin dari 30 pertandingan, Setan Merah unggul tiga angka dari Newcastle United yang ada di urutan keempat Fabrizio Romano sebut Alexis McAllister bakal hengkang, Manchester United segera gerak cepat TKTK siapa gelandang yang akan dibeli Manchester United di musim panas nanti menemui titik terang Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan fokus untuk meminang Alexis McAllister di musim panas nanti Membeli gelandang baru memang jadi salah satu agenda belanja Manchester United di musim panas nanti Eric Ten Hag membutuhkan tambahan amunisi di lini tengahnya agar Manchester United bisa semakin kompetitif di musim depan Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United punya prioritas baru di musim panas nanti Setan Merah akan mencoba merekrut Alexis McAllister dari Brighton Hof Albion Menurut laporan tersebut, Manchester United kini memprioritaskan transfer McAllister karena rekam jejak sang gelandang yang apik Dua tahun terakhir ia menjadi andalan di lini tengah Brighton, performanya juga sangat stabil dan bisa dikatakan di atas rata-rata Jurnalis sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano mengatakan jika Alexis McAllister 100% akan meninggalkan Brighton musim panas ini di tengah ketertarikan dari Manchester United dan klub top lainnya Memahami jika Alexis McAllister dan kubunya menganggap kepindahan musim panas sebagai jaminan 100%, harapannya adalah untuk transfer awal, kata Fabrizio Romano Itulah mengapa ketika ada klub sebesar Manchester United meminati jasanya, maka McAllister membuka diri untuk pindah Brighton dilaporkan membanderol Alexis McAllister di kisaran angka 80 juta pounds di musim panas nanti Jurnalis sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano beri